Ternyata, sekarang WhatsApp bisa seperti ini. Jadi pertama, ketika kita menambahkan tutup kurung siku, kemudian kita klik spasi, lalu kita ketikan teksnya, itu akan berubah seperti ini. Yang kedua, ketika kita menambahkan tanda hubung atau tanda minus, kemudian kita spasi, itu akan berubah menjadi bulet atau biasa disebut bulletin point seperti ini. Lalu ketika kita enter, itu akan seperti ini. Yang ketiga, ketika kita menambahkan angka, kemudian kita tambahkan titik di belakangnya, lalu kita spasi, itu akan ke tengah seperti ini. Lalu ketika kita enter, akan menjadi seperti ini. Yang keempat, ketika kita menambahkan tanda petik yang ini, lalu kita ketikan teksnya, kemudian kita tambahkan tanda ini lagi, teksnya akan di-bolt atau kayak ada backgroundnya gitu teman-teman. Yang terakhir, ketika kita geser spasinya ke kiri atau ke kanan, usernya akan mengikuti seperti ini. Yang terakhir lagi, ketika kita menggunakan keyboard google, ketika kita blok teksnya seperti ini, kemudian kita klik titik 3, itu ada pilihannya seperti ini. Tebal, miring, coret, dan monospace. Nah semisal disini saya pilih miring, nah teksnya akan berubah menjadi miring seperti ini. Oke mungkin gitu aja video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!